Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Seharusnya anda gak ditangkap Karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu Apa aja, batasnya cuma asal anda gak tunjuk hidup seseorang Maksudnya tangannya kena Kalau cuman mencari maki, boleh aja Tapi anda gak mungkin mencari maki ulama, mencari maki ibu, mencari maki segala macam Karena ada hirarki di situ Anda dan presiden itu setara Apa bedanya itu? Kan anda tidak terpilih aja di presiden Pak, ya gue terpilih itu Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh Tuhan Jadi status anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk Yang membedakan, anda kasih suara di palet Supaya dia terpilih Jadi, kedaulatan anda di atas kedaulatan dia Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR Karena mereka dulu pengemis Mereka minta suara saya kok Kenapa saya gak boleh maki-maki nih? Sama juga presiden Presiden kampanye minta suara saya Kedua yang dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya Saya ingin negara ini ada keadilan Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Dan memelihara fakir miskin Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi Jadi kalau dia gak lakukan, saya maki-maki Saya gak maki-maki Pak Jokowi Saya gak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara Yang namanya kebetulan Jokowi Siapapun namanya Tapi saya maki-maki kan Jadi enggak Karena itu sebutnya presiden gitu Kau sebutnya nama misalnya Supaya lebih netral kan Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri Maka saya dianggap saya maki-maki Lain dong Kan saya kasih metodologi Presiden bilang misalnya Saya bilang Presiden Jokowi ini logikanya dicacat Gak bisa mikir Dia bilang begini Dua minggu lalu Saya setiap kali terganggu dengan kemacetan Begitu banyak motor, begitunya mobil Hebat Oleh karena itu Saya izinkan Subsidi pada pembeli mobil Liseric itu dinaikkan Oleh karena itu Motor kita subsidi Supaya lebih banyak orang beli motor Supaya lebih banyak kemacetan Atau gak ngaco logikanya Cacat loh gitu Dia mau supaya gak Sedikit tentang pendapat bahwa Ada penggunaan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasina Lalu kalau kita melihat bahwa Pengertian dari sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu tanpa biasa Apakah ahli sependapat dengan itu Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasina Bukan saya sependapat Faktanya memang begitu Tapi saya tidak sependapat Kalau saya bikin kajian filosofi Bukan Pancasina itu sumber dari segala sumber hukum Itu yang menyebabkan Kalau saya pakai pangguna itu Seluruh peristiwa Teri seni kebijakan Jokowi Tidak fit and proper dengan sumber segala sumber hukum itu Baik Saya hanya menanyakan Apakah sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila Itu sudah menjadi pedoman Baik Artinya bahwa Dalam kehidupan bernegara Berbangsa Bermasyarakat berbangsa dan berdekara Semua warga negara Indonesia Harus berdasarkan Pancasila Salah satu Putir Kelaksanaan dari Pancasila Adalah salah satunya saling menghormati Sesama manusia Baik Nah Di hubungan dengan penjelaskan ahli Bahwa tadi dikatakan bahwa Hoax itu bukan kekehatan Orang saling cacimaki Di dalam ruang publik sekalipun Di media itu biasa-biasa saja Boleh-boleh saja Yang saya tanyakan Kalau itu meminggungkan suatu Hal yang Paca anginnya tadi saling jendang Saling cacimaki Saling bermusuhan Ada pro dan kontra Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita Bagaimana dengan Kebedikan moral bangsa kita Kita ini kan senior-senior ini Kan memberikan edukasi Kepada yang junior-junior Kalau Hal ini dibiarkan Adanya cacimaki Apalagi di wang publik Bagaimana dengan moral Anak-anak Cucu kita nanti Moral anak-anak kita Lebih bagus Dan moral anda Bagi senior Saya terangkan Saya terangkan Di kembang lu Seorang anak SD Umur 14 tahun Wawancara saya di wang Dapat cintu Dia anak SMP Matanya cacat Seorang anak SD Umur 14 tahun Wawancara saya di wang Dapat cintu Dia anak SMP Matanya cacat Dia mendengarkan Seluruh podcast saya Tentang keadilan Dan dia bilang begini Saya umur 14 tahun Tapi saya mau protes Kenapa negara ini Terus-terus Tidak mau Dia pakai bahasa Bukan negara ini Pancasilais Kenapa keadilan Susah betul diperoleh Dia tidak berpikir Dia intuisi Melihat keadaan Anak umur 14 tahun Dia tahu bahwa Seluruh kegiatan Seminggu ini Bertumpu pada Peristiwa Departemen keuangan Dia tahu Bapak Jokowi Hanya bilang Supaya Jangan pamer-pamer Keuangan Pembang kemewahan Dia protes Dia bilang Ini bukan soal pameran Ini sistemnya Anak itu Orang yang lebih tinggi Dari anda Sebagai senior Dari mana Saudara mengatakan Bahwa itu Orang yang lebih tinggi Dari saya Dari cara Dia memprotes Apakah Saya memprotes Anda bertanya Seolah orang mereka Itu harus Mendidik Saya menanyakan Anda bilang tadi Kita senior Mesti mendidik Anak-anak ini Tidak Dia sudah dipinter Mohd Ada yang pada Senior Saudara ahli Saudara ahli Tadi mengatakan Sojara Seperti mengantarkan Pertanyaan saya tadi Ada kami bilang Sama kota yang dibuat Lampu Jadi saya merasa hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa caci, saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan topeng gaji area publik. Tidak, konteksnya karena informasi tertutup, itu konteksnya. Oke, sekarang saya ceritakan, saya tunyai ahli, saudara ahli, secara pribadi, secara pribadi, saudara percaya tidak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Isteri. Saya ingin informasi itu di uji di wilayah Bambang Isteri. Sambung, sambung, sebentar, sebentar. Senior harus mendidik anak-anak ini, orang yang lebih pintar moralnya daripada senior. Saudara ahli, saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi, saudara, seperti teman-teman seperti teman saya tadi, ada kambing bilang sama orang yang juga hasilmu, ya kan? Semang, semang, semang. Semang, semang, semang. Itu jadi utang-teman saja, ini pertanyaan tadi, kan? Jadi saya ingin menanya, saya bertanya, Saudara ahli masih berpendapat bahwa caci, saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan topeng gaji area publik. Tidak, tapi ini dia, konteksnya, karena informasi tertutup, host timbul, itu konteksnya. Ya, oke, sekarang saya bertanya, Saudara ahli, secara pribadi, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Isteri. Saya ingin informasi itu di uji, ya kan? Tidak, saya tanya pertanyaan atau tidak? Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Itu pentingnya di fakultas hukum keajaran, intellectual history, legal philosophy, itu. Jadi, kami usah layani pertanyaan begini, saya cuma membayangkan, kalian di fakultas hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang, bukan hukum. selamat menikmati